Apa kabar semuanya? Salam virtual dari Virtual Education Academy Hari ini kita lanjut kembali Menjelaskan tutorial-tutorial Yang pastinya bermanfaat untuk semua Oke, hari ini Tutorial untuk mensinkronkan OneDrive 5TB yang telah dibagikan Dari Virtual Education Academy Ke OneDrive Di PC Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu punya Tempat penyimpanan secara online di PC Dan kita coba sambungkan Seperti apa penyambungannya Saya akan coba Tunjukkan beberapa langkah-langkah Yang mungkin bisa diikuti Jadi Jika sudah di install Dan dilakukan sinkron Dia akan muncul, jika di Mac Dia akan muncul di atas Di browser paling atas Atau kalau di Window, dia akan muncul di paling bawah Ada icon kecil Seperti Awan atau cloud berwarna biru Seperti ini setelah di klik Akan muncul masuk ke Preferences Atau settingan Kalau sudah perisi bahasa Indonesia Bapak Ibu bisa cek Di sini Linknya sudah Tersambung Di sini sudah terlihat Sudah tersambung ke Virtual Education Academy Namun Saya ingin mencontohkan Jika ingin disambungkan Ke akun yang baru Ke akun yang baru Atau ke akun lainnya Jadi teknisnya sama Dengan yang saya akan lakukan sekarang Yaitu Klik Add Account Di bagian preferensinya Lalu akan muncul Tampilan yang seperti ini Oke muncul Seperti ini Bapak Ibu diminta Memasukkan emailnya Email Virtual Education Academy Tentunya Masukkan username Atau alamat emailnya Lalu Bapak Ibu diminta Untuk Mengisi Beberapa Requirementnya Seperti password Jadi ini Saya dalam kondisi Sign in Masuk Setelah itu Coba Sambungkan Dan ingin taruh Di lokasi Yang paling cocok Bapak Ibu Jadi kalau drive itu Ada drive C dan D Biasanya kalau di window Itu tinggal dipilih aja Mau Jenis Sambungannya itu Ke Folder yang mana Jadi saya Coba saya pilih aja Ke Folder Folder Data Jadi ini bukan Bukan OS ya Bukan tempat ORI Punya saya Dari OS saya Lalu Dia minta Choose folder Jadi kita minta Diminta untuk memilih Folder tertentu Jadi Kita bisa Memilih ulang Lalu Klik aja next Selanjutnya Yang mana aja Yang minta sinkron Di folder mana aja Bisa semuanya Atau beberapa aja Mungkin saran saya Pilih aja salah satu Yang mungkin Bapak Ibu bisa fokuskan Bahwa data itu disinkronkan Data Misus di folder itu Yang disinkronkan Tidak semua folder Jadi saya pilih salah satu Disini bisa mana aja Yang itu disinkronkan Alasannya sebenarnya Kenapa kita Tidak perlu Mesinkronkan seluruh data Di OneDrive Karena OneDrive kita Isinya Kurang lebih Nanti akan Akan banyak Kurang lebih Jika maksimalnya 5000GB Itu artinya Kalau disinkronkan Maka laptop Bapak Ibu juga Atau komputer Bapak Ibu juga Akan berat Dengan data yang bertumpu Jadi saran saya Pilih folder tertentu aja Untuk folder Itulah yang akan Disinkronkan Ke laptop kita Atau data di laptop kita Setelah itu Klik next Kita akan mengatur Konfigurasi Lalu saya klik aja Letter Jangan pilih Get to the mobile apps Karena mobile apps Itu pengaturannya Nanti bisa disetting Nanti Lalu open Setelah klik open Maka Folder yang Tersinkron itu Sudah langsung Terbuat Atau dibuat Oleh Komputer kita Data inilah Dataku yang Muncul Ini adalah dataku Yang ada di OneDrive kita Dan jika kita Coba Lihat disini Sistem Mensinkronkan Seluruh data Yang ada di Data tersebut Ke Laptop kita Dan demikian Sebaliknya Apapun yang kita Upload dari laptop kita Ke folder ini Maka akan Sinkron juga Di OneDrive versi online Jadi Ini Bisa dilakukan Dua arah Pun bisa Artinya bisa Data di OneDrive Itu diakses Lewat komputer Dan data dari Komputer ini Juga bisa diakses Lewat OneDrive Walaupun Bapak Ibu Di device yang lain Seperti ini Bapak Ibu bisa lihat File-filenya Sedang dalam Sinkronisasi Sedang proses Semua data-data saya Itu muncul Keterangannya Di OneDrive Yang telah Di install Seperti ini Termasuk Bapak Ibu bisa Mencek Atau mengecek ulang Apakah semua data tersebut Sudah sinkron Atau belum Itu juga bisa Dicek Dengan cara Misalnya View online Seperti ini Bapak Ibu akan Langsung masuk ke Folder OneDrive Yang di versi online Lalu masuk Kita masukkan email Yang kita sudah Daftarkan tadi PC kita Harus sesuai Bapak Ibu Jika daftarnya Dengan menggunakan Alamat email ini Maka masuk ke dalam OneDrive versi online Juga Dalam Dalam Atau kondisinya Dengan nama yang sama Agar terbaca Ini sudah terbaca Jadi data Yang versi Dataku Ini sudah saya sinkronkan Artinya Di data ini Apapun penambahan Penambahan data Nanti yang akan Saya kirimkan Lewat PC saya Juga akan Tersinkron Dengan OneDrive yang ada Di versi online Saat ini tampilan Versi online Seperti ini Jadi ini Artinya saya berhasil Melakukan Sinkronisasi Dan Dan disini Keterangannya Semua selesai Tidak ada proses lagi Jadi setiap Bapak Ibu upload Disini Upload Lewat PC Muncul juga Keterangannya Bahwa Sedang di upload Ke OneDrive Versi Online Jadi ada tulisannya OneDrive is up to date Ini artinya Bahwa Sudah update Semua informasinya Sudah update Jika belum Dia akan Menuliskan keterangan Keterangan terbentuk Layar Atau di OneDrive Yang Apak Ibu Punya Jadi sekian Tutorial Untuk sinkronisasi Semoga dapat Membantu Assalamualaikum Selamat Siang Sore Atau malam Dan Salam sejahtera Buat kita semua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax